memang rasanya itu luar biasa, manis, berkah banget punya mertua, sekeluarga yang baik sekali, dan ini hasil kebun wah, lihat ya ini kita, halo adiana syurit syurit pagi semuanya jadi, kemarin nih masih belum sempat eksekusi semua anggur dan saat ini saya akan petik beberapa anggur lagi untuk dibawa pulang ya cuaca saat ini, grimis mendung, gak ada sinar matahari, tapi gak dingin banget, tapi it's fine dan tidak mematahkan semangat saya untuk petik-petik anggur oke, sekarang saya akan ambil beberapa anggur lagi, dan kebetulan juga hari Selasa kita itu harus bawa buah ke sekolah anak di TK-nya nah, jadi kita akan penuhi lagi keranjangnya disini ya tadi saya sudah petik beberapa dari sebelah sana dan sekarang sebelah sini mau dipetik lagi habis hujan masih banyak masih berair selamat menikmati selamat menikmati ini, oke ada lagi yang ini ya jadi kita diputar saksi cari lagi yang warnanya kuning agak kuning jadi ini sudah ready wah, segar sekali ya ampun ini setelah hujan ya tuh, lihat ini yang warna pink anggurnya dan ini yang harus dipetik kata ibu mertua karena memang rasanya itu luar biasa manis banget aduh nyangkut nah, jadi ini anggur yang warna pink ini rasanya bukan main super manis tadi pagi hujan rintik-rintik hujan jadi ini metik anak saya pun tidur wah, lihat ya ini kita kita ambil yang warna pink color yang warna pink ini manisnya tepul ini hidung mampet alergi jadi kalau disini tuh ada rumput yang bikin alergi agak keras ya berguntung lah berikutnya saya mau ambil daun ubi karena daun ubi jalar itu kalau dimasak rasanya itu mirip kangkung dan itu enak banget kalau dimakannya pakai sambal pecel dan ini nih ini sampai sana itu itu ubinya nih daun ubi dan saya mau akan ambil tapi ini jeblog becek habis hujan ya gak apa-apalah demi daun ya nah ini dapet seikat nih daun ubinya banyak sekali tomatnya yang ini daun untuk sup enak banget kalau dimasukin ke dalam sup namanya zeller sudah selesai ya petik-petiknya hari kemarin sama hari ini jadi memang bersyukur banget punya mertua yang baik banget jarang banget ya biasanya kan kalau ngambil petik satu dua diomelin kalau ini kalau petiknya satu dua gak boleh gak boleh karena kurang banyak jadi harusnya ambil yang banyak banget jadi berkah banget punya mertua sekeluarga yang baik sekali dan ini hasil kebun hasil kebun di tanah jadi ini yang kalian lihat pagi ini hasil dari memetik di kebun dan kita akan bawa pulang ke rumah ke Budapest di Hungaria jadi kalau cuma sedikit nih tomatnya gak boleh kata mertua anggurnya apa semua sayuran apa nih kalau mau juga tinggal petik-petik aja nih ini apa semuanya gak boleh kalau bawanya sedikit harus banyak rapihin lagi rapihin sayang udah dari kerancang masukin pintar lashan lashan pelan-pelan rapihin pelan-pelan sayang pelan-pelan ya dia rapihin pelan-pelan dirapihin baiklah jadi terima kasih ya bagi kalian yang masih tetap setia menonton walaupun saya sekarang jarang banget upload-upload video kegiatan kebun berkebun atau kemana-kemana gitu karena memang lagi sibuk banget dua anak ya dan gak ada siapa-siapa gak ada yang bantuin gitu jadi yaudah sakyongnya lah gitu sakyongnya bikin video wassalam sampai jumpa daaah sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati